Hai semuanya selamat pagi siang sore maupun malam nih pasar mobil bekas memang selalu menarik selain menawarkan harga yang terjangkau pilihan jenis mobil di pasar tersebut juga sangat beragam diantara beragamnya jenis mobil yang tersedia MPV tentunya menjadi mobil yang paling banyak dicari untuk saat ini ya teman-teman nah bagi kalian yang sedang berburu mobil bekas MPV dengan harga sekitar 70 jutaan berikut tanpa batas telah merangkum daftar-daftar mobilnya namun saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum nah penasaran dengan deretan mobil MPV apa saja yang kita rangkum simak sampai habis teman-teman yang pertama ada Honda Odyssey R6 tahun 2003 meskipun sudah tidak mudah lagi tapi keberadaan mobil ini masih banyak dicari oleh masyarakat khususnya untuk mereka yang menginginkan sebuah mobil MPV mewah yang sangat kental dengan rasa nyaman dan tentunya dengan harga yang terjangkau rasa nyaman berkendara pada mobil ini tidak lepas dari penataan interior yang begitu rapi dan fungsional sehingga penumpang dan pengemudi akan merasakan kenyamanan yang lebih pada saat berkendara dengan mobil keluarga Honda yang satu ini teman-teman Odyssey R6 juga sudah dilengkapi dengan power window di setiap pintu power steering dan tilt steering electric dan retract mirror cruise control sunroof audio single din AC dual zone dual SRS airbag drive electric seat parking sensor seatbel ABS EBD dan brake assist lalu mobil ini berjenis mesin F23 a 2300 cc 4 silinder segaris Vitek SUHC berkapasitas 2300 cc bersistem bahan bakar injeksi dan perbandingan kompresi 10,5 beding 1 mampu mencapai daya maksimal 143 horsepower dan torsi maksimal 206 Newton meter mobil ini ini bertransmisi metik triptonik dan digerakkan melalui roda depan teman-teman Honda Odyssey R6 tahun 2003 ini juga dia fun to drive tenaganya responsif tampilannya long lasting kabinnya luas mampu menampung 7 penumpang sangat nyaman suku cadang dapat disubstitusi harga jual kembali masih tinggi teman-teman tapi mobil ini juga BBM nya lumayan boros dia luar kota bisa 8-10 km dan juga 5-7 untuk dalam kota transmisinya dan power steering rentan rusak perawatannya cukup mahal harga suku cadang cukup mahal teman-teman dan juga pajaknya lumayan tinggi mobil ini di pasar jual beli mobil bekas masih dibanderol dengan harga sekitar 75 jutaan rupiah dengan pajaknya sekitar 3.900.000an berikutnya ada Mitsubishi Grandes tahun 2005 untuk kalian yang sudah berkeluarga dengan jumlah anggota keluarga lebih dari lima orang tentunya mobil MPV yang satu ini juga sangat kita rekomendasikan masalahnya jenis mobil MPV ini mempunyai ukuran yang bongsor dengan daya tumpang-penumpang mencapai 7 orang sekaligus Grandes punya desain ekstrior yang menawan bukan hanya di masanya namun sampai kini teman-teman tubuhnya minim lekukan dan lebih banyak siluet membulat yang mengerucut pada ujung bonnet kekar modern dan tak lekang zaman jadi pole banget untuk mobil ini dan sudah dilengkapi fitur seperti power window di setiap pintunya power steering dan tail steering central lock electric dan retract mirror audio single din AC dual zone dual SRS airbag driver electric seat parking sensor motor seat belt ABS EBD dan juga brake assist nah mobil ini bermesin 4G 692.4L 4 segaris MI VEC kapasitas silindernya 2400 CC power maksimal bisa mencapai 165 HP dan torsi maksimalnya 217 Nm mobil ini memiliki sistem bahan bakar injeksi transmisinya otomatik 4 speed dan manual 5 speed digerakkan melalui roda depan teman-teman Mitsubishi Grandes 2005 ini performa mesinnya ini sangat responsif kenyamanan berkendara maksimal ruang penyimpanan banyak dan kabinnya luas mampu menampung 7 penumpang tampilan modern jika dibandingkan dengan generasinya namun sayangnya mobil ini belum sliding door tidak ada sunroof BBMnya boros luar kota itu bisa 8-11 km dan dalam kota bisa 5-8 km per liter pajaknya juga cukup mahal harga jual kembali rendah teman-teman untuk mobil ini ya harganya masih menginjak di angka sekitar 75 juta rupiah dengan pajaknya sekitar 2,6 juta rupiah teman-teman berikutnya ada Toyota Wish 1800 CC automatic tahun 2003 di Indonesia sendiri Toyota Wish mulai lebih banyak dikenal pada kisaran tahun 2004 hingga 2008 namun sayangnya mobil satu ini tidak dijual di dealer resmi Toyota melainkan harus didapatkan dari dealer importer karena mobil ini berkategorikan CBU ya teman-teman ya karena tergolong sebagai mobil impor Toyota Wish kalah saing dengan produk MPV di kelasnya karena pajak yang membebani untuk kendaraan impor menjadikan kalah pamor dengan pesaing lainnya namun juga dibandingkan dengan model lain dengan tahun yang sama eksterior Toyota Wish 2003 ini terbilang futuristik di zamannya mobil ini juga sudah dibekali dengan AC climate control power window di setiap pintunya power steering dan tilt steering central lock elektrik dan three track mirror audio single din dual SRS airbag ada isofix dan seatbel ABS dan EBD juga ada brake assist teman-teman mobil ini bertibakan mesin 1000,8 liter EZZ FA VVTi konfigurasinya 4 silinder segaris 16 katup DOHC berkapasitas 1800 CC mampu mencapai daya maksimal pada 130 HP dan juga torsinya 175 Newton meter transmisinya mobil ini empat tingkat percepatan otomatis dan digerakkan melalui roda depan mobil ini sangat mengangkat citra dari merek Toyota teman-teman modelnya fituristik dan juga modern interiornya mewah mampu menampung 7 penumpang fitur keselamatan cukup lengkap lebih nyaman dari honda stream spare part fast moving terjamin harga bekas terjangkau namun sayangnya perawatan untuk mobil ini cukup mahal slow moving part minim dan mahal depresiasi harga cukup tinggi relatif boros jadi luar kota itu bisa 10 hingga 13 dan dalam kota bisa 7 hingga 9 kaki-kakinya juga agak lemah pajaknya mahal karena CBO ya teman-teman dan belum mengadopsi pintu geser Nah Toyota wish tahun 2003 ini masih menginjakkan harga sekitar 78 juta rupiah dengan pajaknya sekitar 2 juta 400 ribu rupiah teman-teman berikutnya ada Honda stream tahun 2002 meskipun mobil ini menyasar kalangan menengah atas namun mobil ini masih kalah dengan saudaranya yaitu Honda Odyssey kalau Honda Odyssey lebih mampu memberikan kesan yang premium Honda stream lebih memberikan nuansa yang lebih sederhana namun meski begitu mobil ini masih tetap digantungi bagi yang menginginkan mobil MPV sederhana dengan cita rasa yang berbeda nih sesuai dengan namanya stream mobil ini didesain dengan aerodinamis untuk mengurangi hambatan angin ketika melaju dengan kap mesin yang landai layaknya sedan lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan AC climate control double head unit dan double din with CD changer power window di setiap pintunya power steering dan tilt steering ada central lock retractable electric mirror rear parking sensor immobilizer single SRS RBG Gekon body ada ABS EBD dan juga brake assist mobil ini berjenis mesin 1,7 LD 17 VTEC SOHC dengan konfigurasi 4 inline silinder 16 valve tenaga maksimalnya bisa 130 HP dengan torsi maksimal 155 Newton meter mobil ini digerakkan melalui roda depan dengan transmisi 5 manual dan 4 Matic Honda stream tahun 2002 ini juga memiliki akselerasi yang cukup bagus transmisinya halus BBM tergolong irit dan luar kota 12 hingga 14 km per liter dan 8 hingga 10 untuk dalam kota handlingnya baik dan melincah fitur keamanan cukup lengkap mampu menampung 7 penumpang dan desainnya sporty namun sayangnya peredam kabin pada mobil ini masih kurang kaki-kakinya juga lemah AC masih singleblower padahal bisa menampung 7 penumpang bantingan agak keras baris ketiganya agak sempit ground clearance nya rendah teman-teman Nah untuk Honda Odyssey tahun 2002 ini masih menginjakkan harga sekitar 70 jutaan dengan pajaknya 1,6 juta rupiah teman-teman Oke jadi itu deretan mobil MPV yang kita rekomendasikan dan sangat-sangat patut untuk kalian lirik teman-teman semoga bermanfaat dan bisa memberi wawasan pada kita semua sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas